Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel My Meong Oke di video kali ini aku mau buat kolak Jadi buat kalian semua yang mau buat kayak gini Silahkan aja nonton videonya sampai selesai ya Nah ini dia bahan-bahannya Oke ini ada santan encer Dari kelapa yang udah aku peras Terus ini ada santan gental Ini satu kelapa aja ya Ubi rambat warna kuning Labu tanah Pisang kepok Ini pisangnya ada di rumah aku sendiri Jadi gak apa-apa beli 300 gram gula pasir Garam Nangkah secukupnya aja Untuk wangi Terus juga ada daun pandan 5 ya 5 lay daun pandan Ini mau kita masukin sebagian dulu Ini mau kita masukin sebagian dulu Kita masukin ubi rambat Labu tanah Gula pasir Gula pasir Eh garam Dan daun pandan Jangan lupa sesekali kita aduk ya Jangan sampai mendidihnya itu sampai pecah santannya Jadi kalau udah mendidih sedikit Kita aduk lagi Untuk pisangnya ini aku taruknya di bagian pertengahan aja Karena tekstur pisang ini lembek Ya mudah lembek Jadi kita taruknya di pertengahan aja Ini udah mendidih santannya Dan aku masukin pisangnya Berserta sama nangkahnya juga Kita aduk pelan-pelan Ya jangan kuat-kuat Nanti takutnya santannya pecah Dan yang terakhir ini Aku masukin santan kentalnya Nanti kita bakal tunggu sampai mendidih Setelah itu kita plating Untuk kolak itu sebenarnya banyak banget macemnya Ada yang buat dari gula pasir Dan juga gula merah Dan pastinya kalau pakai gula merah Dia warnanya bakal berubah agak kecoklatan Ya atau coklat banget Tergantung seberapa banyak gula yang kalian masukkan Untuk video kali ini aku mau bikinnya dari gula putih aja Oke ini udah mendidih Langsung kita matiin aja kompornya Oke buat kalian semua makasih udah nonton video kali ini Jangan lupa bantu terus support channel MyMeong Dengan cara like, comment, and subscribe channel MyMeong Sampai jumpa di video lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax